Sudah mereka tidak mau beriman, yaudah nggak ada gunanya lagi buat diceramain segala macam gitu. Jadi ini terkait dengan yang saya suka jadi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan dalam hati sih ya, terlalu mendengar itu. Kalau mendengar siroh nabawiyah gitu. Berkait dengan Rasul waktu zaman itu berdoa supaya apakah Umar bin Khattab, apakah Abu Lahab gitu yang dijadikan. Abu Jahal, ya. Yang dijadikan bertobat gitu. Nah itu, tetapi kan itu semua ya sudah dalam takdir Allah gitu. Sehingga Umar bin Khattab, ya. Dan juga yang lainnya itu menjadi satu pembelajaran buat ya umat-umat yang selanjutnya. Seperti buat pelanjaran itu. Pertama ya kita juga gitu. Nah dan semua itu juga sudah tercatat di Kitab Laumakus gitu. Nah itu, saya jadi berpikir begini Pak Ustadz. Ini apakah kasihan juga ya si Abu Jahal gitu dijadiin contoh gitu. Buat jadi contoh buat kita gitu. Karena apakah dia memang benar nanti di dalam neraka gitu. Apakah nanti sebenarnya atau bagaimana. Karena ya dia memang menjadi contoh gitu. Buat contoh yang buruk dan yang sangat buruk gitu. Buat pembelajaran kaum setelahnya gitu. Itu gimana Pak Ustadz ya? Pemikiran saya seperti itu gitu. Iya. Iya itu terkadang kita berpikir dengan cara berpikir kita manusia. Kita melihatnya seperti itu. Tapi kita kan juga harus melihat berpikirnya dengan ini adalah wahyu Allah. Dan Allah khususnya adalah sosok zat yang punya kekuasaan yang absolut. Kekuasaan mutlak. Tapi tidak lepas. Dia tidak ada sifat-sifat zalimnya sedikitpun. Kayak di bunyi ayat selalu ada. Allah tidak pernah menzalimnya hambanya sedikitpun. Atau di ayat yang lain. Dan kami bukanlah sosok yang ada sedikit aja keinginan mencelakakan hamba-hamba kami. Berbuat zalim kepada hamba-hamba kami. Nah jadi semua ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita memahami dengan fisik kita ini. Kosisi Allah itu maka dia adalah sosok yang dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah cara pernah kita jangan melihat itu seperti itu juga. Tapi kalau kita melihat seperti itu juga kita berarti akan melihat wah Allah kalau gitu bisa sesuka hati dia dong. Kayak anak kecil misalnya punya mainan, dia bikin mainan, mainan itu kemudian mau dibuang, mau dihancurin, mau diketok, mau dibikin rusak misalnya. Suka-suka anak itu, toh akhirnya punya dia misalnya. Kita tidak bisa melihat hal itu seperti itu dalam melihat keadilan Allah terhadap kita hamba-hambanya dalam memutuskan tentang kehidupan seperti ini. Kita melihatnya begini Pak Haji Azwar. Melihatnya Allah itu kan juga punya sifat al-alih, maha mengetahui. Maha mengetahuinya itulah yang tahu bahwa nantinya sosok seperti Abu Jahal ini, dia akan memilih jalan kekafiran. Bukan Allah yang menentukan dia menjadi kafir. Karena kekafiran itu adalah pilihan bagi orang itu. Allah sudah katakan, Kebenaran itu dari Allah Tuhanmu. Jadi orang itu bukan seperti dia dalam kehidupan dia yang tanpa pilihan. Katakanlah, dia menjadi seorang laki-laki, dia menjadi seorang wanita, itu tanpa pilihan. Tidak ada peran dia sedikitpun di dalam menentukan nasib dirinya. Dia menjadi orang Indonesia, dia tidak menjadi orang Arab, tidak menjadi orang Cina, tidak menjadi orang Amerika. Itu bukan pilihan-pilihan hidup dia. Maka dari itu, itu tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Yang dimintai Allah pertanggung jawaban adalah hasil pilihan kita yang itu diberi kewenangan kita dalam hidup ini untuk memilih itu. Tidak Allah tahu ujungnya. Jadi Allah cuma tahu ujungnya. Bukan Allah takdirkan itu berarti dia akan seperti itu keinginan Tuhan. Tidak. Keinginan Allah itu kan sebetulnya ada dalam ayat-ayat di surat Yunus. Ayat yang ke-100 itu. Kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki, misalnya semua penduduk di muka bumi ini beriman semua. Itu kalau menghendaki begitu. Jadi itu di luar apa yang menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar. Ini merupakan ketetapan Allah yang masih tidak bisa ditawar, karena sifatnya adalah pilihan hidup kita itu sendiri yang saya bilang tadi. Abu Lahab itu bisa memilih. Kalau dulu dia mau beriman, dia mau coba dengerin. Kayak Umar Al-Khattab mau coba dengerin ayat Quran. Mau gak langsung membantang, gak langsung menolak. Mungkin dia dapat hidayah. Itu tidak dia lakukan. Maka konsekuensi dari perbuatan yang tidak mau mendengar sedikitpun Al-Quran pada kehidupannya. Maka dia akan dapat azab dari Allah. Azab itu panas diterimanya. Bahkan, jangan-jangan sosok kayak Abu Jahal atau Abu Lahab. Sosok kayak Abu Tolib saja. Mungkin kita lebih kasihan lagi. Bayangkan dia menolong Nabi. Paman Nabi. Dekat dengan Nabi. Membela Nabi supaya tidak dibunuh. Toh nanti dapat azab juga dari Allah. Walaupun azabnya yang paling ringan. Karena kalau kita melihat begitu berarti Allah tidak adil dong. Dia jadi contoh kehidupan bagi umat yang akan datang kayak kita ini. Itulah contoh orang kafir. Itulah contoh orang yang musyrik. Seperti itu misalnya. Itu tidak begitu cara pandangnya Pak Azwar. Cara pandangnya adalah dia tetap punya pilihan ketika dia memilih kepada kekafiran itu. Saat itu. Hanya Allah dengan ilmunya tahu ini bakalan orang ini beriman. Bakalan orang ini tetap kafir sampai mati. Kayak kita punya pengetahuan tentang anak-anak kita dengan kriteri yang kita kenal mereka dari sejak dia lahir sampai dia usia katakanlah 17 tahun atau 18 tahun. Maka ketika dia 17 tahun atau 18 tahun mau kuliah ke luar kota mau kuliah kemanapun. Kita tahu anak ini kira-kira kalau ditempatkan di kuliah ini di daerah ini dia bisa. Dia cocok. Kalau di kampung ini nggak cocok nanti bisa terpengaruh dia. Itu kita tahu. Dengan keilmuan yang walaupun terbatas kita miliki. Sedangkan Allah kelimaannya tidak terbatas. Dia tahu apa yang akan terjadi dari pilihan hamba-hambanya ini. Ternyata hambanya si Abu Lahab atau Abu Jahal ini ya. Kalau yang dengan Umar sama-sama di doakan tadinya itu. Itu Allah tahu pesalahnya. Saya kira itu. Jadi cara pandangnya jangan kita melihatnya dengan sisi kita yang itu punya kemampuan pengetahuan terbatas. Di kehidupan sehari-hari ada orang yang membaca yasin setelah orang-orang itu sudah dimakamkan. Dan pertanyaan saya apakah dibacakan surat yasin itu akan memberi pertolongan kepada Anda? Sebetulnya perintah atau anjuran dari Rasulullah adalah membacakan surat yasin ini sebelum kematian. Dan itu dibacakan dengan asumsi orang itu ngerti maknanya. Katakanlah kayak kita udah ngaji tafsirnya ini. Jadi kalau buat kita nih menjelaskan kalau mau dibacakan surat yasin kita akan ngerti. Oh ini mengingatkan kita tentang akhirat. Mengingatkan kita tentang umat terdahulu yang menolak dakwah Rasul. Lalu nanti gambaran tentang hari kiamat. Tangan tidak berbicara, kaki tidak berbicara. Maksudnya mulut kita tidak berbicara. Yang bicara justru tangan kita, kaki kita. Seperti itu. Nah yang seperti itu akan bermanfaat bagi mereka yang menjelang sakaratul maut itu. Atau menjelang kematian itu. Sedangkan kalau bagi orang yang sudah mati, sebetulnya bukan saja di samping itu tidak boleh. Jadi tidak bolehnya pun bukan berarti tidak boleh haram sama sekali. Pada dasarnya kita baca Quran, boleh saja dimanapun. Asalkan bukan di kroset, bukan di tempat yang ada toiletnya. Di keburan pun juga boleh kita ngaji. Ya sebetulnya begitu. Nah hanya saja kalau seperti yang tidak anggapan mereka, mereka ngaji sesudah kematian, lalu akan menjadi sebab pahala bagi orang yang mati itu, itu yang menurut pemahaman kita itu tidak sampai. Tapi bagi yang baca, sebetulnya manfaatnya buat yang baca. Yang baca jadi lebih sadar, lebih ingat bahwa dia pun akan mati seperti yang mati. Jadi kalau orang yang membaca itu, bacakan Yasin di depan jenazah yang sudah mati, sebetulnya bacaan itu berguna buat dia yang baca. Kan disitu ada kalimatnya, Bahwa kami tidak mengajarkan syair-syair kepada Nabi. Yang kami ajarkan kepada beliau adalah Al-Quran. Petunjuk yang memberikan sesuatu yang bisa menghidupkan kehidupan mereka yang tidak berubah menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak ada dalamnya permusuhan, persikayaan, perpecahan, kehancuran. Kehidupan yang damai, yang baik, yang sejahtera, yang membuat mereka hidup itu harmonis, arahnya ke sana. Itu tujuan Al-Quran seperti itu. Karena Al-Quran adalah bacaan untuk memberikan pengaruh bagi yang hidup. Diyunji Romankanah Ayan memberikan pengaruh kepada yang hidup. Yang hidup itu yang bisa berubah. Yang hidup itu yang bisa dirubah. Kalau yang mati, kita suruh sholat, kita tidak bisa sholat. Tapi kalau yang hidup, kita suruh sholat. Dengan bacaan perintah Al-Quran suruh sholat, maka dia akan melakukan sholat. Jadi di surat Yasin itu sendiri sebetulnya dijelaskan Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang hidup. Memang pengertiannya adalah, pengertian dasarnya sebetulnya bagi orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup kan pasti orang yang masih hidup. Kalau orang yang mati, pasti hatinya mati. Kalau orang yang hidup, ada yang hatinya hidup, ada yang hatinya mati. Orang hidup, masih dua. Hatinya mati atau hatinya hidup. Tapi kalau orang mati, hatinya pasti mati juga. Dia badannya mati, hatinya mati. Jadi sebetulnya ayat itu mengingatkan, ini peringatan buat yang hidup. Jadi bacaan ini buat mereka yang hidup. Kalau orang ngaji di kuburan, kalau dia ikhlas ngaji, dengan niat buat dapat pahala, dia ngaji, itu insya Allah juga baik. Tapi kalau dia berpikirnya bacaan saya ini menjadi sebab pahala yang nanti dikirim kepada si jenazah, lalu jenazah itu akan sampai pahalanya kepada dia. Nah kalau itu, tidak ada keterangan yang mengatakan itu. Yang ada keterangan pasti adalah, kalau kita baca Al-Quran, sebab baca Al-Quran kita berpahala, atau dapat keberkahan, lalu sebab dapat pahala dan keberkahan, kita lalu angkat tangan kepada Allah, memohon ampunan buat jenazah yang dikubur, insya Allah doanya sampai. Itu begitu. Tapi kalau bacaannya diniatkan buat mereka, apakah sampai atau tidak, yang jelas Nabi tidak menganjurkan ngaji dikubur, tapi sekali lagi tidak berarti dilarang. Karena larangannya tidak ada, hanya contohnya juga tidak ada. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran itu dibaca di masjid, di tempat yang jauh dari najis, dari kotor, kan gitu. Itu sebaiknya begitu. Walaupun larangan yang mutlak sama sekali, itu hanyalah kita tidak boleh membaca Al-Quran di Baitul Holak. Baitul Holakor di kloset, di WC yang terbuka. Itu begitu. Wallahualam Bissawab. Ada molekat yang mencatat, baik itu kebaikan kita, maupun dosa-dosa kita. Nah ini kaitannya dengan dosa-dosa, seandainya kita itu bertobat setelah melakukan dosa, apakah obat itu bisa mengabutkan dosa-dosa yang sudah tercatat tadi, Pak? Bapak, kalau perhatikan bunyi ayat tadi, ayat yang nomor 11, ayat yang ke-11. Itu ada kalimat, setelah diberitahu bahwa yang bisa dapat peringatan Al-Quran ini adalah Manitabak Adrik, orang yang mau mengikuti petunjuk ini, mau membuka hatinya, maksudnya, dan orang yang punya rasa takut. Takut kepada Allah yang Maha Rahman, walaupun dia tidak melihat Allah itu. Karena biasanya orang takut sesuatu yang dilihat. Takut sama macan, takut sama perampok, takut sama garung, takut sama pembunuh, takut sama orang kejam, misalnya itu yang kelihatan. Ini Allah tidak kelihatan, dia tetap takut. Nah ini kan luar biasa. Berarti dia punya keimanan di hatinya. Dan yang terpenting, penilaian seseorang itu di mata Allah adalah hatinya. Maka dari itu, kalau orang sudah punya keinginan baik, hatinya sudah ada kecenderungan, ingin berbuat baik, ingin beriman dengan baik, maka sudah Allah jamin kepada dia, ingat, mereka sudah dapat ampunan. Ampunan itu, makfirot, jadi saya singgung sedikit kalau tidak salah, sifatnya menutupi. makfirot dan masyarakat, para yakfirot itu sama menengkap, para yakfirot itu artinya menutupi. Jadi dosa-dosa kita, tetap ada, tetap tercatat, tapi Allah tutup. Nanti di akhirat nggak dihitung, nggak ditampilkan. Gitu loh. Jadi istilahnya, karena kasih sayangnya Allah kepada kita, dosa kita tetap ada, catatannya ada. Dan belum dihapus. Nah, menurut para ulama, itu baru dihapus, katanya kalau setiap Ramadan, kita baca doanya, ditambah. Allahumma inna ka'afu'un, tuhibul afwa, fa'fu'anni. Kata-kata afu'un itu, itu pengertiannya maha yamhu. Maha yamhu itu artinya menghapus. Jadi gini Pak, yang ada dalam magfirot itu pengertiannya adalah, Bapak punya catatan. Ada catatan, kita tutup. Catatan itu, dia nggak dilihat sama orang, dengan isolasi. Atau pakai tip X. Dulu kan ada jaman tip X itu Pak. Pakai tip X. Itu catatannya tetap ada, tapi hanya nggak bisa dibaca. Nggak bisa dilihat sama orang lain. Catatannya tetap ada. Kalau dibuka tip X-nya, dibuka isolatif-nya, akan nampak tulisan itu. Tapi belum di-delete. Nggak di-delete. Nah, menurut para ulama, baru di-delete, kalau di Ramadan, kita banyak berdoa, dengan membaca, Allahumma inna ka'afu'un, tuhibul afwa, fa'fu'anna. Itu kita baca itu. Tapi sebetulnya, dengan Allah, walaupun tidak di-delete, tapi ditutupi saja, itu udah cukup juga Pak. Kayak kehidupan kita sekarang ini Pak. Bapak hidup sekarang ini, maaf ya, kita semua punya kesalahan dan dosa. Kalau tutupi dosa kita, sehingga orang lain nggak lihat kita berbuat dosa. Bayangkan Pak, kalau kita pernah berbuat dosa di sana, lalu ada titik di pipi, titik di pipi kiri, ada di hidat, ada di tangan, merah-merah, dan sebagainya, tanda bekas orang berbuat dosa, itu kita akan malu, berhadapan sama orang lain. Allah sudah tutupi itu. Ditutupi nggak, ditampakkan. Itu aja udah nikmat-nikmat nggak kira-kira Pak? Kita berbuat kesalahan, orang nggak tahu. Tapi kita nangis aja di hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Itu, apa namanya, sudah kita rasakan cukup. Itu sudah ditahu oleh Allah. Buat orang yang sudah mau berubah menjadi baik itu, sudah jaminan dari Allah, Allah akan tutupi kesalahan dan dosanya, sehingga tidak akan ditampakkan itu pada orang lain. Allah lupakan, itu begitu. Tapi tetap tercatat. Jadi kalau suatu saat kita merasa, tuh saya karena soleh, karena saya dekat itu, kalau saya hidup di situ, pokoknya membanggakan amal kita di hadapan Allah nanti, itu yang hati-hati juga. Yang jelas, kita harus, makanya merasa, segala sesuatu kebaikan yang kita dapat, itu karena rahmat dari Allah. Masuk surga pun nanti karena rahmat dari Allah. Bukan karena kebaikan kita sendiri. Tapi peran kebaikan kita tetap ada. Justru karena kita berbuat baik, Allah nilai. Nilai itu yang buat Allah memberikan rahmat kepada kita. Tentu saja, kalau kita gak berbuat baik sama sekali, ya gak akan ada rahmat Allah buat kita. Jangan dibalik. Pemahamannya, oh kalau gitu, yang penting kita mohon aja pada Allah rahmat. Gak perlu berbuat baik. Yang penting rahmat kan? Masuk surga karena rahmat. Padahal rahmat Allah mustahil kita dapat tanpa kita berbuat baik. Kan begitu. Surat yang di Al-Saba, kalau gak salah kan, dikisahkan bahwa Jin itu baru tahu kalau kemudian Nabi Sulaiman itu sudah meninggal pada waktu tongkatnya dimakan rayak, kemudian beliau jatuh tersumpur kan, Pak? Betul. Berarti kan Jin gak bisa membaca apa yang ada di situ, tubuh gitu loh, Pak. Betul. Betul. Jin pengatangannya juga terbatas. Kayak kita juga manusia, sebetulnya ada keterbatasan. Jadi kan dia gak tahu apa yang kita pikirkan, kan, Pak? Oh tidak. Dia tidak tahu apa yang kita pikirkan apa yang dalam hati kita. Kalau dia mempengaruhi kita berbuat jelek, apa? Dari mana, Pak Edam? Itu makanya begini. Itu makanya, Pak Edam, digambarkan Jin itu itu dia mundur apa namanya, dari menggoda kita itu, itu nanti ketika setelah kita apa namanya, wafat, dia baru bilang nyata-nyata bahwa saya dia gak punya apa-apa. Di surat ayat 27. Di surat surat yang ke-50 ayat 27, itu ada kata-kata begini. yang menyertai manusia, makhluk jin yang selalu mendampingi manusia, terus-menerus berusaha menggoda manusia supaya terjurung perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kekukuran. Dia bilang begini, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan mereka sebetulnya. Aku tidak berhasil menguasai mereka supaya mereka dipaksa berbuat jahat, tidak. Aku cuma membujuk, cuma membisikkan, cuma merayu. Jadi yang sesuatu saat itu adalah dia sendiri. Jadi dia berlepas diri. Karena dia sendiri gak punya kekuatan. Sama dengan dia ketika menggoda Adam juga gitu. Dia hanya membisikkan Adam dengan pemberitahuan sesuatu yang sifatnya seperti itu dia berbohong. Woi Adam, kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Itu karena Allah gak ingin kamu kekal di surga. Gak ingin kamu kayak malekat bisa hidup lama di surga. Maka dari itu kamu dilarang. Kamu bakal hidup sebentar doang di surga. Itu malah membuat Adam tertarik kalau gitu saya harus makan supaya saya bisa kekal. Supaya saya bisa jadi kayak malaikat. Itu begitu. Bujukannya begitu. Sama dengan ketika menggoda Nabi Ibrahim. Itu godaannya begitu waktu mau menyembeli Nabi Ismail. Eh Ibrahim kenapa mau disembeli Nabi Ismail? Itu kan anakmu sendiri. Itu kan yang kamu minta sampai umur engkau tua 150 tahun ini baru punya anak. Nabi Ibrahim doaitnya itu 150 atau 130 tahun baru punya anak. Itu dikatakan begitu. Begitu punya anak. Kau mau disembelih. Nanti siapa yang melanjutin dakwahmu? Nanti siapa yang akan menjadi pelanjut risalah Islam ini? Katakanlah begitu. Itu kan bisikan yang baik juga. Tapi bisikan baik itu menyesatkan. Karena membuat dia akan melanggar perintah Allah untuk menyembelihnya yang notabene adalah ujian. Gitu pula dengan kita dalam perintah sehari-hari kita. Bisikan setan itu bukan berarti bisikan yang jelek melulu. Kadang-kadang bagus. Coba diambil itu proyek. Kalau itu dapatkan kamu bisa jadi orang kaya dan sempat berinfak. Kalau udah berinfak, udah bangun masjid, udah bangun sekolah, minta anak-anak yatim sana. Doain kamu. Gampuni dosa kamu nanti. Jadi gak apa-apa sekarang korupsi dulu, ambil dulu, nanti kemudian bangun masjid, bangun mati asuman, itu didoain oleh mereka. Kamu mati pun didoain oleh mereka. Jadi serang begitu sebetulnya doanya mereka itu. Banyak orang mungkin berani korupsi walaupun dia ngaku beriman, karena dibikin setan pinter. Setan pinter yang membuat mereka itu seperti itu bersikap. Dan itu sebetulnya dialog, ada dialog batin bagi seseorang yang akan buat suatu perbuatan maksiat, itu biasanya ada perang batin dulu. Tapi pertama, pertama, ingin curi. Pertama, ingin korupsi. Pertama, ingin bersina. Pertama, ingin minum ewan keras. Pertama itu, ada dialog itu pasti. Langsung dengan enaknya kita minum, itu kalau udah terbiasa, ibaratnya kayak setan ngeliat setan itu godanya kayak pencopet gitu, Pak Idam. Jadi, kalau pencopet itu dilihat, oleh pencopet dilihat orang ini nggak ada duitnya, dompetnya nggak tebal, udah nggak digodain lagi. Waktu dia punya dompet, dia ada isinya, dompetnya, dia digoda, diambil. Ya, isilahnya oleh si copet. Begitu dompetnya udah habis, udah oleh copet nggak digodain lagi. Begitu pula oleh setan. Begitu orang ini rajin ke masjid, orang ini rajin ibadah, orang ini mau taat, itu yang digoda. Begitu orang itu udah nggak taat, udah nggak ke masjid, udah nggak ngaji, sama setan ditinggalin. Udah tinggal perbuatan dosanya dia sendiri. Itu begitu. Begitulah kira-kira godaan. Dan itu digoda, kita sampai mati. Terus itu menggoda manusia, bukan ada istirahatnya. Enggak. Satu godaan nggak berhasil, dia muncul kepada godaan yang lain. Satu godaan nggak berhasil, dia muncul lagi dengan godaan berikutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Jadi dia tidak menguasai itu, menguasai hati kita. Dia cuma tahu kita luarnya aja. Cuma bedanya, dia bisa menggoda kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Itu aja kekuatan mereka, kelebihan mereka lah. Boleh tidak, bukan kekuatan. Kelebihan mereka di situ. Mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga buat kita harus lebih waspada lagi. Makanya bunyi ayatnya, 3 kali disebut manusia-manusia-manusia. Yang kalau dalam bahasa kita kan bisa disebutkan domirnya. Domir itu kata ganti. Maksudnya, enggak perlu malikinas lagi. Cukup malikihi. Kan gitu. Ilahinas cukup ilahihi. Tuhannya manusia kan gitu. Ilahihi. Kenapa? Malikinas. Ilahinas lagi. Itu supaya manusia itu sadar mereka yang dapat ketukan kesadaran dari Allah supaya sadar, eh kamu tiap hari itu mesti mohon kepada aku pertolongan. Karena kau digodak oleh setan itu terus-menerus. Godal setan itu ada yang dari batin berupa syahwat, hawa kita. Ada yang dari luar berupa godal setan itu sendiri. Walaupun setan itu dari golongan jin dan manusia. Ada setan yang enggak kelihatan, ada setan yang nampak. Yang suka ngajak-ngajak kita supaya enggak sholat, supaya enggak ibadat, supaya enggak ngaji, supaya enggak istiqamah, supaya korupsi, supaya berbuat maksiat, supaya berbuat menjalimi orang banyak misalnya. Atau pertimbangan-pertimbangan bisnis yang tidak mempedulikan pentingan orang banyak. Nah itu godan luar. Nah godan-godan ini semua harus ada mata rantai yang harus kita putus. Katakanlah kayak ibu yang menyusui bayi, itu terutama kaitan dengan hal-hal nafsu, itu kayak rengiikan bayi menyusui. Seorang ibu harus berani, tega, memutus bayi itu dari menyusui ketika usia dua tahun misalnya disapi. Kalau ibu itu enggak berani mencapi bayi itu, bukan tidak mungkin akan terus mepek sampai tiga tahun, empat tahun. Makanya ibu yang berani, putus. Walaupun bayinya nangis, bayinya merengek, tetap enggak dikasih tete lagi. Dikasihnya susu yang formula, atau susu yang lain misalnya. Karena dia sudah punya adik misalnya, apalagi ada adik. Itu harusnya stop. Kalau tidak di stop, terus-terus. Kayak gitu lah, kegodaan cahwat kita manusia yang tidak pernah ada habisnya, itu akan terjadi pada setiap kita manusia yang baik. Setiap manusia yang beriman, itu akan begitu. Karena nanti dalam hadis itu disebutkan, inna'idhomalbala, ma'a'idhomiljaza, ma'a'idhomilbala. Bahwa pahala kebaikan yang diterima oleh seseorang nanti di akhirat, itu sejalan seiring dengan bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk cobaan hidup, yang juga besar Allah berikan kepada orang itu. Karena Allah kalau suka kepada suatu kaum, kaum itu bukan dibiarin, tapi diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan azab-azab yang berupa teguran buat mereka sadar. Siapa yang ridho dengan takdir Allah berupa musibah yang buruk dalam kehidupannya itu, dia tapi mengembalikannya kepada Allah dengan terus memohon ampunan kepada Allah, malah bertaubat kepada Allah, maka ridho Allah buat dia. Siapa yang enggak menerima keputusan Allah itu dengan baik, malah dia murka, kok saya dapat siksa melulu, kok saya dapat azab melulu, kok saya yang dapat gagal melulu, yang itu kok dapat melulu. Maka kata Allah, kemurkaan juga buat orang itu. Jadi Allah maha tahu tentang kita, syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun, karena Allah sayang dengan kita, apalagi kita sering berdoa, sering memohon. Allah sayang dengan kita, makanya dikasihnya sebatas itu. Karena kalau kita dikasihnya lebih dari itu, dikasihnya kita banyak, kekayaannya banyak, hartanya banyak, pengaruhnya banyak, otoritasnya banyak, jadi penguasa, jadi presiden, jadi raja, jadi apapun. Allah tahu, kita ini orang yang kalau diberikan hal seperti itu, kita bisa jadi murtad. Kita bisa jadi enggak bersyukur, bisa jadi enggak sholat. Maka hanya sebatas inilah yang Allah kasih, supaya kita tetap sholat, tetap ibadah, tetap taat. Karena semuanya itu adalah ujian, dan ujung akhirnya adalah, kita akan kembali kepada kehidupan di surga, kebagaimana awalnya, Nabi Adam juga menciptakan oleh Allah untuk hidup di dalam surga. Jadi dunia ini memang akan diciptakan oleh Allah sebagai ujian kehidupan, bagi semua yang hidup. Dia lah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatan. Kalau kita melayat ke orang meninggal, kita perlu buat apa Pak? Kita berdoa. Berdoa bahasa Indonesia. Berdoa dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa. Berdoa ibu enggak perlu kedengeran sama keluarga. Ibu angkat tangan aja. Dalam mulut ibu, tapi kalau bisa dilapaskan. Kalau enggak bisa, dalam hati juga boleh. Ibu dilapaskan. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah, ini biara sahabatku. Ya Allah. Orang ini baik. Ya Allah. Ya Allah, dia meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Bagaimana dengan istrinya dan anak-anaknya nanti? Ya Allah. Begitu berat ujian hidup bagi si anak-anaknya. Kuatkan hati mereka. Ya Allah. Berikan mereka kemampuan untuk dapat rezeki nanti walaupun suami yang sudah meninggal ini. Ya Allah. Doa-doa itu semua kita doakan. Karena yang kadang orang lupa, yang kadang orang lupa itu Bu Jaju, orang itu, termasuk seorang istri, istri saja istri kita ini misalnya, menangis ketika kematian suaminya, yang dia tangisi bukan keadaan suaminya, yang setelah mati bagaimana nanti dikubur. Kadang-kadang yang dia tangisi itu adalah dirinya sendiri. Yang dia tangisinya adalah, Ya Allah, kok sedang kau panggil? Nanti kalau saya sendiri, saya bagaimana hidup? Bagaimana anak saya kuliah? Bagaimana anak saya sekolah? Bagaimana rumah saya? Siapa yang bayar listrik? Jadi dia nangis untuk kepentingan dirinya. Sebetulnya. Jujur itu begitu. Sebetulnya kan rumah lain itu gak boleh ditangisi. Yang ditangisi adalah, nasibnya si suaminya telah mati. Abis dikubur, kan dia udah gak ada apa-apa lagi. Maka doa kita itulah yang dibutuhkan oleh orang yang masuk ke dalam kubur itu. Sebetulnya baik kita doakan dia terus-menerus. Kalaupun kita ngaji, kita ngaji nih, kayak tadi mau baca Yasin misalnya. Baca Yasin setelah baca, gak usah jual karas kerat, kita berdoa Ya Allah, dengan sebab baca dan aku baca ini. Aku mohon kepadamu Ya Allah. Jadi kan ini penguat doaku. Agar kau menerima permohonan ampunku untuk saudaraku, sahabatku ini. Kau lapangkan kuburnya, kau terima amalnya. Banyak yang kita bisa perbuat kok. Udah umur 80 tahun sakit, itu dibacain apa, Pak? Tapi sakit, misalnya sakit jantung. Udah parah gitu loh. Nah itu bagaimana? Apa kita ngaji terus? Iya, betul. Ibu ngajikan terus. Mengaji surat Yasin itu kepada dia sebelum dia mati. Itu yang lebih baik, malah. Itu boleh dikeraskan, malah. Ibu baca terjemahannya juga. Biar dia dengar. Apalagi dia masih ada respon. Kalau dia masih ada respon, Ibu ngajiin. Ngajiin baca terjemahan. Ngajiin surat al-wakiah, bacain terjemahannya. Ngajiin surat al-muluk, bacakan terjemahannya. Itu surat-surat yang baik. Itu semuanya dibaca aja. Al-Rahman, bacakan terjemahannya. Termasuk Yasin, bacakan terjemahannya. Termasuk surat al-kahfi, bacakan terjemahannya. Itu juga baik. Kalau sudah sampai, katakanlah orang itu sudah, menurut kita sudah nggak ada harapan hidup, misalnya, kita tidak boleh mendoakan orang itu mati. Itu nggak boleh. Dan orang itu juga nggak boleh mengharap dirinya mati. Justru setan menggoda orang itu supaya mati. Udah lah bunuh diri aja. Capek kamu sakit. Dengan matiin aja. Minta sama dokter suntik mati. Itu setan itu. Sebutnya bisikannya. Maka yang boleh kita lakukan adalah, paling tidak berdoa begini, Bu. Allahumma ahyihi bis syifa ma'kanatil hayatu khairan lahu. Ya Allah, hidupkanlah orang itu dengan kesembuhan, jika hidupnya bagi dia adalah yang lebih baik. Dan wafatkanlah orang ini, Ya Allah, supaya nggak terus terhisa. Wafatkan dengan khusnil khatimah, jika wafat itu adalah yang lebih baik bagi dirinya, Ya Allah. Boleh doa gitu, Bu. Hidupkan dengan hidup yang lebih baik baginya.